perhatikan teman-teman tambah sampai aljur seperti ini kenapa penyebabnya ya ini biar tinggal tali-tali saja ini yang nyangkut di sini ya tuh yang dipuli depan juga ya tuh di dalam sampai dia itu menjiret sama puli ya kira-kira apa penyebabnya teman-teman seperti ini sampai terjadi nanti saya akan cek di bagian puli depan terus puli belakang apa penyebab dari semua ini apakah memang sudah bakter umur ataukah ada kesalahan dalam pemasangan roller atau ini yang namanya puli belakang biasanya macet juga bisa yang jelas nanti akan saya buka dulu ini biar lebih gampang cara pengecangannya ya sekarang akan saya buka dulu dulu pokok apa itu yo yo saya sudah lihat saya sudah lihat saya sudah bisa ditukup itu saya sudah di sini di gerak-gerakan aman 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 halus untuk puli bagian belakang aman teman-teman ini bukan penyebab dari hancurnya vanbel bukan dari puli yang belakang ya biasanya ini macet jadi yang namanya macet itu di dalamnya itu ada yang namanya pelor tiga jika ini dibongkar terus biasanya tiga pelor tersebut dudukan dan sisinya itu sudah tidak apa namanya sudah tidak mapannya ada ada logokan sedikit maka dia akan berhenti sehingga ini tidak terjadi pergerakan saat sepeda motor digas akhirnya ini macet terus putaran-putarannya menjadi banter sehingga panas biasanya langsung putus seperti ini banyak sekali terjadi tetapi ini aman untuk peli yang belakang coba sekarang di akan melihat puli yang bagian depan kampas untuk kampas gandanya disini masih bagus temen-temen bisa dilihat ciri-cirinya ya kalau kampas ganda yang masih bagus tuh dari sini nih kelihatan tuh jadi yang temen-temen lihat itu permukaan plat besi yang ini dudukan kopling gandanya terus sama kampasnya kampasnya jika dilihat dari samping itu maka dia akan keluar menonjol ya ini tandanya kampas masih layaklah untuk dipakai tidak akan saya ganti ini tuh ketiga-tiganya masih menonjol keluar dengan rata ya berarti ini masih layak untuk dipakai apalagi kalau dilihat barangnya masih original maka dia masih akan kuat awet atau masih bisa lama lah untuk penggunaan dilihat di bagian puli depan coba di cek-cek apakah ada merusakan namanya tadi kakali ini dia untuk untuk puli bagian depan atau di bagian roller juga aman teman-teman enggak ada masalah tuh ya nih kalinya sampai nyangkut seperti ini makanya ini motor ini sepeda motor bit ini nggak bisa jalan ya karena dia memang dalamannya seperti ini jangan sampai terjadi untuk menghindari supaya tidak terjadi seperti ini ya di cek teman-teman sepeda motornya di cek secara berkala jika tidak bisa sendiri ya datang ke penggel untuk di cek aja kita cek dulu kerusakannya terus biasanya pan bel itu yang sudah harus diganti itu disininya nah seperti ini teman-teman perhatikan nih ya tuh dia itu ada retak-retaknya nah itu ciri pan bel yang sudah harus diganti ya jangan sampai menunggu seperti ini kalau sudah seperti ini repot ini pasti mokok enggak cabut gue civilization ya jangan belajar bungkus urang gwenak ini roller kena teman-teman perhatikan yang namanya roller yang kena tuh yang seperti ini aslinya setandarnya roller itu bunder tetapi disini sudah kena seperti ini jadi dia itu kelihatan gepeng ya pilihan jika darurat tutup roller yang seperti ini ini masih bisa dipasang teman-teman ini enggak masalah jika yang darurat tapi lebih bagusnya diganti nih sudah kena sedikit nanti jika roller yang sudah gepeng seperti ini teman-teman itu cuman nanti ada suara ya suaranya agak kasar sedikit karena dia itu sudah longgar tidak lobok jadi posisinya nanti di dia naruhnya seperti ini yang seharusnya celahnya sedikit karena disini sudah kena sehingga celah menjadi besar sehingga dia akan oblak jika digerak-gerak seperti ini aja akan bunyi seperti itu apalagi pada saat sepeda motor jalan otomatis akan menyebabkan suara yang lebih kasar lagi seperti itu ini di bagian roller depan aman enggak ada masalah tidak ada kerusakan yang benar-benar menonjol yang dapat menyebabkan panggap putus seperti ini enggak ya ini saya simpulkan bahwa kerusakan disini mutlak yaitu dari memang kemungkinan perawatan yang kurang terus dia itu jarang dicek yang namanya pan bel terus ini mungkin faktor umur juga Oke untuk tipenya ini bit karburator yang tipenya kv-y nah nih kv-ya ini jangan sampai salah ini nanti tinggal diganti saja dibelikan yang baru pasang lagi untuk yang lain-lainnya paling nanti ini cuman roller yang saya ganti tidak ada masalah lagi dan ini krak-krak seperti ini harus dibersihkan ya teman-teman jika menyerpi seperti ini harus benar-benar bersih supaya nanti keawetannya lebih terjaga nah disini kan banyak kotoran banyak debu ini sisa-sisa dari pan bel yang kena juga bisa terus selain dari pan bel dari sini dari kopling ganda karena kopling ganda semakin lama ada keausan karena dia itu kerjanya bergesekan langsung dengan yang namanya mangkok ganda ini sehingga lama-lama kelemahan ini akan menjadi aus akan menjadi tipis dan sisa kotorannya akan menempel di bagian bak sipit disini nah ini harus dibersihkan sini juga Oke seperti itu saya kira cukup untuk video ini ini teman-teman tidak ada yang lain-lainnya lagi ya jadi saya sarankan saja buat para pengguna sepeda motor metik alangkah baiknya diservis secara berkala di bagian pan bel sini meskipun nggak ada penggantian apa salahnya cuma hanya dicek saja seperti itu ya teman-teman Oke semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe nya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomatis